Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ungkapan inilah yang mewakili saat personil TNI Manunggal membangun desa ke-11 tahun 2021, Kodim 1207 Pontianak menyampaikan salam pisah pada warga desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Kebersamaan dan tinggal bersama selama satu bulan penuh, tentu meninggalkan kesan mendalam yang tak mudah dilupakan. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ungkapan inilah yang mewakili saat personil TNI Manunggal membangun desa ke-11 tahun 2021, Kodim 1207 Pontianak meninggalkan desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Waktu satu bulan selama pelaksanaan TMMD ke-11 Kodim 1207 Pontianak, rupanya membuat ikatan batin antara personil saat gas TMMD dengan masyarakat dusun Maju Jaya, desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya begitu kuat. Pelepasan yang mengharukan ini membuat hampir semua orang yang hadir pada saat itu meneteskan air mata. Bagaimana tidak kehadiran anggota saat gas TMMD ke-11 Kodim 1207 Pontianak selama kurang lebih sebulan membawa perubahan kemajuan bagi desa tersebut. Dari TMMD bisa disimpulkan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, tapi dipersatukan sebagai simbol kekuatan. Terbukti bahwa perbedaan profesi antara sadgas TMMD dan masyarakat desa Kuala Mandorbe yang dibalut dengan kebersamaan dan kegotong royongan, sehingga program membangun negeri ini bisa selesai tepat waktu. Salah satu warga desa Kuala Mandorbe menyampaikan rasa haru, bahagia, dan sedih dengan hal ini. Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat kepada Bapak TNI sekalian, serta menjadikan semua ini sebagai ladang pahala yang terus mengalir. Warga desa Kuala Mandorbe merasa tak mampu membalas jasa dan kebaikan para kesatria TNI. Dengan berakhirnya TMMD ke-11 Kodim 1207 Pontianaki yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021, maka personil sadgas TMMD kembali kesatuannya masing-masing. Akan tetapi selaturahmi di antara mereka rupanya tidak berhenti sampai di situ. Warga di sini dan juga anggota tetap menjalin komunikasi meskipun hanya melalui alat komunikasi seluler. Tim Liputan melaporkan.